Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...teks amnesti. Jadi banyak banget keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia, terutama dalam hal pajak ya. Contohnya saja kemarin, sudah diputuskan bahwa BBM itu harganya seluruh Indonesia sama. Itu luar biasa. Ada beberapa contohnya pembangunan tol ya, walaupun sebenarnya tol itu kan sudah dirintis era sebelumnya ya, tapi dengan adanya Pak Jokowi dan Pak JK ini, ada perintisan tol, kayaknya tol Sumatera, itu sudah dirintis. Tapi kalau masalah korupsi kayaknya, ya itu tadi saya bilang kalau yang dijerat itu yang bisa dijerat gitu, yang kelihatannya nggak bisa terjerat ya dibiarkan. Perintahannya juga masih kayak banyak resafal, segala macam, itu yang sudah harus benar-benar diperbaikilah dari segi pemerintah. Pertama di sektor pelayanan publik juga, sampai sekarang masih ada contohnya kemarin itu kan ada menpan mengeluarkan ini, ya ada tim sabar itu ya, itu kan berarti ada pelayanan publik itu kan belum puas masyarakat.